Pasca hujan deras mengguyur kawasan Cianjur Selatan, tebing setinggi 20 meter longsor menutup jalan penghubung dua desa di Kabupaten Cianjur. Akibat longsor tersebut, arus kendaraan dari dua arah sempat terhenti. Beginilah longsor sepanjang 20 meter yang menutup jalan penghubung dua desa di Kampung Loa Jajar, Desa Muaraci Kadu, Kecamatan Sindangbarang, Rabu Sore. Petugas gabungan dari TNI dan Polri dibantu warga membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Proses evakuasi terkendala saat akan diturunkan alat berat, akibat kondisi jalan menuju lokasi longsor rusak dan sulit dilalui. Akibat longsor ini, warga yang akan melintas pun harus mencari jalan lain yang jaraknya lebih jauh setidaknya 20 kilometer. Menurut warga, jalan yang tertutup longsor ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, dan Kecamatan Sindangbarang. Setiap musim penghujan di kawasan ini sering terjadi longsor. Pak, ini jalur kabupaten atau jalur desa, Pak? Jalur desa, Pak. Berapa warga yang terisolir, Pak? Sekitar 1.800 orang warga. Ada jalur alternatif, nggak? Ada, Pak, lebih jauh. Jalur-jalur itu sampai sini Cikaroya, memutar. Berapa kilo itu, Pak? Sekitar 15 kilo, Pak. Nggak ada lagi jalur alternatif? Ada dulu kerawayan, karena rawayannya itu dua jembatan gantung, karena dua minggu yang lalu itu putus, nggak bisa dia lalui lagi. Jadi terputus. Terputus. Di musim penghujan ini, warga diimbau berhati-hati melintasi kawasan jalan ini karena kontur tanah yang labil dan rawan longsor. Heri Stiawan, Bandung TV.